Hari ini jualannya gak seberapa tapi tumben hari ini aku rajinnya gak kira-kira My Daily Life Part 295 Hari ini aku jualan seperti biasa tapi niatan awal tidak di kontengin guys Makanya ini awal video udah langsung ngelayanin yang jajan aja nih Seperti biasa ini ada penglaris aku si Kila sama si Ina ya Nah habis itu ini ada yang beli pop ice nih guys Jadi pop ice-nya mau aku blender dulu bersama es batu Terus di cup-nya ini aku kasih topping cincau Terus gak lupa aku kasih mese sere sama kacang sangrai Dan ternyata perlengkapan pop ice aku tuh banyak yang habis guys Kayak pipet sama plastiknya Karena memang yang jajan pop ice aku tuh agak lumayan jarang gitu guys Jadi aku kayak kurang merhatiin gitu Kalau perlengkapannya tuh banyak yang habis Dan hukum alamnya tuh kayak gini Giliran kita tuh gak ada persiapan Malah banyak dibeli sama orang heran Kayak ini nih sebenernya cincau aku tuh tinggal dikit banget Tadinya udah kepikiran mau aku tuangin semua kan Kepesanan yang sekarang tapi gak jadi Belum lagi ini kacang sangranya juga habis Tapi syukurnya sih aku udah ngomong dulu sama yang beli Sempat minta maaf juga kalau pipetnya gak ada Asoynya gak ada Toppingnya juga berkurang Dan untungnya sih mereka pada legowo Terus aku sempet bikin pesanan minuman juga Habis itu ini aku masuk ke dalam rumah Karena aku mau bikin bakso bakar guys Seperti biasa ini aku mau cuci tangan dulu Pake sabun biar bersih Karena mau mentolin bakso gitu ya Jadi ini sekarang tinggal aku pentolin dulu Maaf banget ya guys Kali ini aku mentolinnya gak pake sendok takar lagi Tapi aku pake tirisan kayak gini biar sekali cetak Aku langsung dapet 5 pentol guys Karena aku terinspirasi dari Viti orang yang lewat Pas dia lagi bikin bakso Pas aku lagi bikin bakso Ternyata ada lagi nih yang beli pop ice guys Jadi aku sempet cuci tangan dulu Terus ini aku lanjut bikinin pop ice nya Sadar gak sih dari tadi yang dibikin tuh minuman melulu Bakso bakar, cilok, sama sempol Belum ada yang keluar kandang Tapi ya gak apa-apa bismillah siapa tau Makin sore nanti makin rame yang beli Nah ini untuk pop ice nya sudah aku kasihkan ke yang punya Terus yang punya juga minta beli cilok 2000 Akhirnya keluar juga dari toples ya kan Udah selesai nih aku mau kasihin ke yang beli Terus aku mau kasih kembalian juga Habis itu aku mau masuk lagi Karena baksunya ini belum aku cetekin kompornya Terus ini adonannya aku sisain Sengaja karena aku mau buat tahu bakar Tahu bakso bakar maksudnya guys Ya asik ngisiin adonan bakso ke tahu Ada panggilan ini yang membeli nih dari depan Aku lupa sih siapa yang kejadian ini Yang pastinya dia nih beli minuman sama tahu bakso Yang tidak dibakar tapi dikasih kecap Ya itu request si pembeli ya Bukan inisiatif aku Baksu aku udah matang walaupun gak terlalu bulet-bulet Tapi ya sudah lah ya Yang penting rasanya tidak berubah Terus aku kukus tahu bakso nya Dan aku sempet bikin saus sambal bakaran juga nih guys Dan gak tau kenapa hari ini aku tuh badannya enteng banget rasanya Sampai sempet-sempet nguras kulkas Terus aku bikin es batu juga Ada yang sama kayak aku gak sih Kalau mengerjakan sesuatu itu tanpa niat tuh malah lancar jaya Gak ada rasa capeknya rasanya Dan jadinya tuh rajin banget Semua-semua mau dikerjain sekaligus Dan karena hari juga udah sore Jadi aneh aku mau tutup warung dulu guys Ya Alhamdulillah untuk hari ini masih ada yang jejan Habis ini aku masih lanjut untuk bersihin kulkas Dan beberis dapur yang berantakan Jadi yaudah segitu dulu ceritaku hari ini